dia minjam secara sejuta tapi dia memberikan pakai uang tunai bukan transfer apalagi tidak pakai tanah sih nah ini kan sering terjadi modal kepercayaan aja modal kepercayaan sehingga ketika mau menuntut secara pidana perdata gak bisa ini kan sebelum dia melapor ke polisi dia udah duluan menisomasi lah atau mediasi tapi gagal nah solusinya memang gak ada kasihan ya resikonya lah itu makanya kalau kita memberikan pinjaman itu jangan pakai uang tunai lalu jangan pidanakan perdata katanya atau jangan perdatakan pidana kan sering begitu bu artikel artinya mereka tidak membaca keseluruhan memang ada kontrak tapi harus ditelusur pendalam uang itu dikemanain legalitasnya tidak ada dan bunganya juga melebihi dari bunga ketentuan hukum gak usah dibayar loh gak usah dibayar halo kembali lagi bersama saya Sati Manurung salam cerdas hukum kali ini saya ditemani oleh Abang Juda Syotang dari kantor hukum LQ Indonesia baik Bang Juda Syotang terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini jadi tema yang kita angkat kali ini terkait dengan permasalahan hutang piutang ya iya memang saat ini cukup banyak itu dan itu menurut saya tema yang menarik nih hutang piutang diangkat mungkin boleh kesempatan saya berikan kepada Bang Juda bagaimana pandangan atau menurut Bang Juda Syotang sendiri nih terkait dengan permasalahan hutang piutang silahkan saya persilakan oh iya ini kan kasus hutang piutang sering terjadi di masyarakat ya benar misalnya antara teman dan dengan teman ya udah saling percaya nih udah sahabat nih tiba-tiba si teman ini bro aku pinjam dulu seratus juta katanya kan baik karena udah saling percaya nah diberikan nih seratus juta Hai lalu ketika udah 6 bulan kemudian atau gimana nggak bisa bayar baik ini kan sering terjadi ya modal kepercayaan aja modal kepercayaan sehingga ketika mau menuntut secara pidatnya terjadi kendala ya karena memang enggak enggak cukup bukti lah setelahnya tidak cukup bukti ya misalnya kan sering terjadi begini dia minjam secara sejuta tapi dia memberikan pakai uang tunai baik bukan transfer apalagi tidak pakai tansi nah ini kan sering terjadi modal kepercayaan aja modal kepercayaan sehingga ketika mau menuntut secara pidana perdata nggak bisa tidak bisa tidak bisa karena apa hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dia mengklaim dia rugi seratus juta apa bukti nyata gitu secara dokumen gitu apakah ada kwitansi apakah bukti transfer ini sering yang terjadi di masyarakat sehingga ketika dia melapor ke polisi dia ditolak sehingga dia ngedumil keedilan tidak ada padahal itu kesalahan ke orang yang yang memberikan pinjaman baru kasusnya begini lagi misalnya ada minjam nih katakan lagi minjam nih dok 300 juta nih ini mereka sudah partner dalam suatu perusahaan oh pinjam dong 300 juta diberikan lagi ini jelas memang pakai kwitansi juga pakai bukti transfer oke ada memang bukti nyata tapi kan si pelapor ini ingin uangnya kembali dia nggak mau dia masuk penjara atau gimana kan tapi ketika dilaporkan dia ke kepolisian memang terpenuhi unsur pidananya bisa karena ada bukti transfer ya sama ini tapi ketika mau uangnya kembalikan nggak ada karena apa nggak ada harta yang mau disita yang bisa disita Oke enggak enggak ada harta yang mau disita ya sehingga gugatannya tuntutannya itu atau gugatannya itu ibaratnya kayak menang di atas kartas nggak bisa di eksekusi menarik tadi kalau boleh saya tanggapi sedikit bang juda jadi bang juda menyampaikan ilustrasi ilustrasi yang tadi bang juda sampaikan di awal terkait dengan kepercayaan antara teman meminjam berhutang modal kepercayaan kalau tadi bang juda menyatakan tidak bisa karena tidak adanya bukti kasihan dong yang meminjamkan uang dia sudah mengalami kerugian 100 juta cuman karena tidak ada kwitansi mungkin contoh lalu apa kira-kira kalau ada terjadi hal seperti itu apalah apakah yang harus dilakukan oleh orang yang meminjamkan hutang itu kalau yang dilakukan itu paling ya palinglah secara mediasi ya tapi kan kalau udah sampai ke kepolisian artinya mediasi sudah tidak tercapai kan begitu benar kan baik artinya kan sebelum dia melapor ke polisi dia udah duluan mensomasi lah atau mediasi tapi gagal solusinya memang nggak ada kasihan ya resikonya lah itu makanya kalau kita memberikan pinjaman itu jangan pakai uang tunai lalu kasih pakai kwitansi atau transfer supaya apa itu supaya kita bisa membuktikan di kepolisian karena berdasarkan pasal 1864 kuhab jadi bukti alat bukti itu ada lima keterangan saksi keterangan ahli eh keterangan saksi keterangan ahli bukti bukti surat petunjuk dan kita terdakwa atau tersangka ya oke jadi ini kalau kwitansi sama ini kan masuk kwitansi sama bukti transfer itu kan masuk dia ke bukti surat kalau kita nggak bisa membuktikan itu artinya sih yang berhutang ini nggak bisa kita kita tuntut orang kita nggak ada buktinya kan gitu karena di pengadilan itu siapa yang mendalilkan harus membuktikan oke nah sekarang saya menjadi bertanya-tanya ini sebenarnya permasalahan hutang piutang itu itu masuknya dalam ranah yang mana hukum pidana kah atau hukum perdata karena dari tadi kalau yang saya simak bang judah selalu menyebutkan terkait dengan pelapor kepolisian saya memandang berarti itu berurusan dengan hukum pidana nah coba kalau dari pandangan bang judah bagaimana seperti apa nih hutang piutang itu seharusnya secara aturan undang-undang yang berlaku di negara kita ini ini masuk di hukum perdata kah atau hukum pidana kah ini memang dua-duanya bisa masuk dua-duanya bisa masuk bisa-bisa perdata bisa pidana tergantung si dia maunya mau diselesaikan secara apa tapi kalau untuk menyelesaikan dingin uang tercapai misalnya biar target terpenuhi perdata tapi kalau dengan kasus begini tidak ada bukti dipidana aja nggak lagu apalagi perdata kan begitu oke baik karena sifat di perdata itu sifatnya hakim itu pasif nggak aktif kalau pidana itu kan aktif polisi yang mencari tahu tapi sekalipun polisi mencari tahu atau penyidik mencari tahu tetap dibantu si pelapor mana bukti-bukti awalnya dulu kalau kasus begini ini yang tidak ada kwitansi tidak ada ini bukti transfer ke perdata nggak bisa juga baik nggak bisa nah saya pernah membaca suatu artikel itu terkait dengan hutang piutang yang dimana dalam artikel yang saya baca saat itu jelas ada memiliki bukti hutang piutang yang meminjamkan uang ini sudah melakukan segala upaya persuasi musyawarah namun tidak berhasil sehingga dia berinisiatif untuk membuat laporan polisi sesampainya di kepolisian polisi menyampaikan ini adalah ranah perdata karena menyangkut dengan hutang piutang namun tadi bang juda menyebutkan dua-duanya bisa nah coba bagaimana nih pandangan dari bang juda terhadap yang tadi artikel yang saya baca itu memang kenapa saya bilang bisa dua-duanya misalkan nih ada nih pembelian nih katakan nih misalnya dihutang nih ya utang dibuatlah perjanjiannya ada kontrak ya perjanjian kontrak terus ketika ada mau minjam misalnya deh aku pinjam uangmu katakanlah 1M ya tapi Hai uang itu digunakan apa ya maksudnya Hai maksudnya uang itu digunakan misalnya kan hutang uang-uang itu tujuannya misalnya untuk bisnis Iya iya kan untuk bisnis misalnya bisnis misalnya jual-jual penjualan pompa air nih baik butuh modal nih ternyata Hai apa ya keinginannya itu atau tujuannya itu bukan itu sebenarnya Oh dia ingin menggunakan orang itu disalahgunakan misalnya dia pakai jadi online atau trading yang ilegal ya di situ kan udah udah apa-apa namanya ada niat-niat untuk membohong ya baik ketika dicekkan jual penjualan ini nggak ada kantornya nggak ada marketingnya pun nggak ada tapi setelah ditelusuri rupanya uang ini digunakan untuk judul online atau trading yang ilegal nih ada di situ letak pidananya paham nggak disitu artinya mereka ada kontrak ya Iya tapi setelah ditelusuri uang ini kemana misalkan bisa dicek nih di tracking nih dari badan pemeriksa keuangan ya iya kan atau itu bisa ditrack nih dari penyidik nih uang ini mengalir ke sini baik ke judi online atau trading atau apa disitulah pidananya itu sehingga bisa dibawa kerana pidana penipuan atau penggelapan atau masuk lagi pencucian uang yang lebih berat hukumannya pencucian uang itu memang hanya orang-orang yang yang teliti ya yang teliti yang bisa membaca duduk perkara ini tapi kalau dia hanya menonton ada kontrak yaudah perdata tidak ada kontrak pidana enggak seperti itu enggak seperti itu caranya artinya tidak baku ketika ada hubungan utang piutang yang diawali dari suatu kontrak atau perjanjian itu wajib perdata tidak seperti itu prakteknya ya Enggak kalau boleh saya simpulkan yang tadi ibang juda sampaikan artinya melihat dari uang setelah diterima oleh yang berhutang uang itu diperuntukkan untuk apa Iya itu disitu letak pidana nya Apakah uang itu benar sesuai dengan untuk bisnis yang disampaikan di awal menetrak ya atau menyimpang Iya Oh disitu letak pidana nya Apabila kerjasama contoh tadi kerjasama untuk suatu hubungan ternyata si yang berhutang ini tidak melakukan seperti itu seperti yang diperjanjikan di awal Oh disitu letak pidananya makanya kan ada orang artikel buat begini judulnya jangan pidanakan perdata katanya atau jangan perdatakan pidana kan sering begitu artikel iya artinya mereka tidak membaca keseluruhan memang ada kontrak tapi harus ditelusuri mendalam uang itu dikemanain nah sekarang kalau misalnya yang berhutang ini tidak melakukan perbuatan yang menyimpang kalau tadi kan yang Bang juda sampaikan dia menyimpang dari apa yang dikontrak diperjanjikan kalau ternyata yang berhutang ini sesuai dengan apa yang diperjanjikan tapi dia tidak bisa melakukan pengembalian uang itu bagaimana Apakah itu tetapi dana Oh enggak dibaca dulu nanti kontraknya karena ada itu namanya force major ketika ada kendala misalnya bencana huru hara kebakaran dan lain sebagainya atau kerugian yang tidak diinginkan oleh yang si berhutang itu kan diatur di pasal berikutnya Apakah mereka ganti ganti renteng atau ganti sepihak itu dibaca dulu perjanjiannya gitu ya Jadi kalau udah dilaksanakan sesuai lagi perjanjian itu tapi tidak bisa membayar Hai ayah hanya bisa digunakan perdata pidana nggak bisa nggak bisa akan lihat dulu kenapa sih nggak bisa bayar Oh alasannya begini ada huru hara ada demo di mana-mana atau kovid kopi akan ada pemaaf tapi bukan berarti langsung nggak bisa bayar perpanjang lagi perpanjang ngontraknya misalnya kasih waktu misalnya 33 tahun lagi dibayar sehingga dia itu nggak bisa dipidanakan begitu ya Nah saya ada sedikit pertanyaan nih Bang juga mungkin saya pertanyaan saya sederhana biar teman-teman yang menonton juga lebih mengenal ini simpelnya seperti ini Bang juga saya berhutang kepada teman-teman saya ini kan sering terjadi nih dalam kehidupan nyata antara teman yang melakukan hutang-hutang dalam perjanjian jelas disebutkan saya meminjam 100 juta dengan bunga sekian persen berapa contoh 20% yang akan saya selesaikan dalam tempo satu tahun berjalannya waktu saya kesulitan untuk membayar karena kegedean bunganya bisa karena besaran bisa juga karena kondisi keuangan yang akhirnya menyebabkan saya terkendala untuk membayar mengembalikan uang bank juda belum sampai satu tahun saya tidak bisa membayar dari pandangannya bank juda seperti apa kalau seperti itu Oh mereka tuh ada kontrak ada ada dalam kontrak mereka disebutkan kontrak ah si sakti meminjam uang 100 juta kepada juda si hutang akan diselesaikan dalam tempo satu tahun umpamanya seperti itu dengan bunga perbulannya 20% apabila si sakti ini tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka contoh misalnya si sakti ini menjaminkan sertifikat rumah kepada bank juda apabila si sakti tidak bisa menyelesaikan kewajiban dalam tempo satu tahun maka sertifikat rumah ini akan diambil alih oleh bank juda contoh seperti itu bagaimana tanggapannya Apakah bisa dengan dasar kontrak atau perjanjian tersebut itu serta merta aset yang tadinya dijaminkan untuk urusan hutang lalu beralih berpindah tangan kepemilikannya bisa jadi nanti misalnya nih hutangnya nggak bisa dibayar tapi kita pegang sertifikat rumahnya ya itu bisa kita ajukan dulu gugatan ke pengadilan agak tanya nanti perihal wanprestasi ya wanprestasi wanprestasi apa itu ya ingkar janji lah ingkar janji tidak sesuai dengan kontrak atau yang diperjanjikan bisa kita mintakan dengan meminta dimohonkan ke pengadilan ketua kepada ketua pengadilan yaitu sertifikat ini supaya di lelang Oh di lelang jadi nanti setelah penjualan lelang hasil lelang itulah yang nanti yang membayar utang si si tergugat lah katakan ayah jadi di lelang dulu lah tapi untuk yang bunganya 20% itu nggak bisa karena berdasarkan hukum perdata bunga mau bunga mota mot apa ya bunga yang ditentukan di luar undang-undang itu 6% setahun Oke enggak boleh melihat itu kalau di luar melihat itu berarti enggak boleh loh tapi kan ketika para pihak sudah menandatangani suatu perjanjian artinya kan itu sudah mengikat bagi para pihak yang saya tahu perjanjian itu adalah undang-undang bagian berkaitan bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut iya Nah itu bagaimana itu benar memang kontrak itu memang undang-undang bagi para pihak yang membuatnya betul tapi kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada undang-undang baku atau undang-undang positif lalu yang dipakai yang dimana yang yang mana kalau terjadi seperti itu selama tidak ada yang keberatan bisa menggunakan kontrak ini tapi kalau salah satu yang keberatan menggunakan undang-undang baku yaitu penetapan dari pengadilan dimohonkan lagi ke pengadilan supaya menghapuskan bunga yang 20% karena tidak sesuai dengan undang-undang karena undang-undang kita memberikan bunga paling tinggi itu 6% makanya perbankan itu kan bunganya depositonya itu kan 6% 6% per tahun per tahun bukan perbulan ya bukan kalau 20% perbulan enggak ada undang-undang mengatur jadi selama ada yang keberatan bisa dimohonkan supaya menghapus bunga tersebut Oh gitu lah secara hukum ya menarik ya tadi ya yang Bang judah sampaikan teman-teman itu sudah mungkin memberikan edukasi juga ya bagaimana kepada para penonton mungkin Bang judah sebelum kita mengakhiri diskusi kita ada pertanyaan saya ini yang saya rasa banyak terjadi di masyarakat sekarang terkait hutang-hutang juga tapi kali ini berhubungan dengan pinjol pinjol ini kan yang kita tahu ada yang legal ada juga yang ilegal nah tanggapan dari Bang judah bagaimana nih untuk teman-teman di luar yang mengalami kesulitan yang berhubungan dengan pinjol ya kalau untuk pinjaman online ya yang yang ilegal ini yang paling aktif ini saya lihat nih yang ilegal ya paling aktif banyak nih korbannya nih kalau dia ilegal artinya tidak ada badan hukumnya tidak resmi tidak terdaftar di OJK tidak diterdaftar juga di Bank Indonesia bahkan legalitasnya tidak ada dan bunganya juga melebihi dari bunga ketentuan hukum nggak usah dibayar tuh nggak usah dibayar usah dibayar kalau itu karena nggak jelas posisi dia nggak jelas jadi jatuhnya dia nanti kayak jadinya kata kasarnya rintenir lintah-lintah darat lah kasarnya nggak usah dibayar ya nggak usah dibayar tapi kalau masih ada niat mau bayar kembalikan aja modalnya udah kalau masih punya uang uang tapi kalau nggak punya uang usah dibayar ah takut nih diteror diteror nih ngapain takut orang yang neror dari Kemboja dari mana kan gitu atau datang dep kolektor dilawan aja kenapa rupanya kan gitu tadi Bang judo menyebutkan pinjol berhubungan dengan apa tadi OJK kalau nggak salah ya lalu dengan Bank Indonesia juga Indonesia apakah semua pinjol berhubungan dengan OJK ataupun Bank Indonesia seharusnya seharusnya mereka terdaftar seharusnya seharusnya Kenapa Bang juga karena itu kan salah satu termasuk perbankan ya bagian keuangan jadi mereka itu harus mendaftarkan diri dulu Oke siapa mereka posisinya di di negara ini gitu Oke harus tahu dulu jelasnya kan pinjol yang saya tahu kan pinjol yang kebanyakan sekarang terjadi ini itu selalu badan hukum nah kenapa dia harus OJK berhubungan dengan OJK memang OJK ini ada apa gitu lah supaya masyarakat teman-teman juga tahu gitu ini kan OJK ini yang mengawasi ya yang mengawasi suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan apakah nanti mereka ada namanya menganalisis atau mengaudit apakah mereka itu benar-benar sehat perusahaannya Oke tujuan perusahaannya apa harus jelas dulu nanti kalau mereka tidak memenuhi kriteria yang diminta OJK mereka enggak bisa mendaftar di OJK sehingga kalau tidak bisa mendaftar di OJK artinya mereka ilegal Oke artinya kalau yang ilegal tadi secara tegas disampaikan tidak khusus dibayar tapi terkait dengan b-checking nanti bagaimana itu namanya ilegal kan artinya mereka tidak terdaftar di b-checkingnya di mana pun enggak bisa Oke bagaimana mereka mau membuat data seseorang b-checkingnya hitam kalau misalnya pinjol yang legal bagaimana lagi pandangannya ah kalau yang ilegal yang legal yang jelas yang yang legal ya ya itu dibayar lah dibayar ya tapi kalau bunganya terlalu tinggi nih ini kadang sama malah seperti koperasi lah katakan tapi koperasi ini secara online ya kan termasuk pinjaman online juga kan tapi badan hukumnya ada fisiknya ada tetap kalau bunganya melebihi misalnya yang ditentukan undang-undang eh mohonkan ke pengadilan supaya bunganya sesuai dengan undang-undang karena koperasi di Indonesia itu kan saya lihat bunganya di atas 8% sehingga perlapan persen itu udah menjerak leher kita aja yang minjam ke perbankan misalnya ke bank mandiri bunganya hanya 0,7% atau BRI 0,5% ya Hai bagaimana dengan 8% kan gitu jadi kalau yang hal begitu tetap bisa dimohonkan ke pengadilan dan mohonkan untuk pengurangan bunga yang ditentukan kooperasi tersebut atau Hai perusahaan online tersebut tentang pinjam-pinjamnya bisa masih bisa dimohonkan misalnya biar sesuai dengan bunga ketentuan perbankan aja gitu nah tapi yang menariknya seperti ini Bang juga tadi Bang juga menyampaikan tidak usah dibayar tidak perlu dibayar yang ilegal ya tapi kebanyakan kalau yang saya lihat ya terjadi di masyarakat mereka itu kan ketakutan kalau tidak bayar menagihnya aja mungkin Bang juga tahu dengan cara apa tidak jarang itu terjadi mereka kontaknya mungkin disebarluaskan ada yang melalui bentuk gambar yang tidak benar yang tidak baik lalu dengan fitnah-fitnah itulah yang mungkin menjadi memicu mereka akhirnya harus membayar Nah sekarang yang mau saya tanya kepada Bang Juda apakah cara-cara itu dibenarkan dalam hukum memang ya set kalau secara hukum ya karena tidak ada badan hukum yang ilegal itu dibinarkan tidak ada misalnya mereka tidak terdaftar secara ilegal secara legal Oke itu enggak apa-apa enggak paling usah dibayar tapi si yang memberikan yang minjam ini juga harus sadar diri dong akan resiko ya dia kan pasti mengalami resiko-resiko diteror ditekan karena dia sudah menikmati uang dari si penjahat misalnya yang ilegal ini 100 juta artikan dia juga punya niat untuk menipu kan sekalipun undang-undang boleh supaya mereka tidak membayar tapi juga dia udah punya niat kan niat untuk meminjam artinya kalau boleh saya simpulkan Hai Bang juga membenarkan suatu perusahaan pinjol yang ilegal melakukan penyebaran data seperti itu Oh enggak enggak Nah itu tadi yang mau saya tanya tetap enggak boleh bagaimana pandangan secara hukumnya apabila pinjol perusahaan pinjol yang melakukan cara penagihan dengan cara menyebarkan fitnah melalui kontak-kontak nomor kita menyebar ruaskan foto-foto yang tidak baik Nah itu bagaimana pandangan hukumnya ya kalau seperti itu tuh bisa dilaporkan bisa ya saya dengan ayah undang-undang itulah cocok bisa itu masuk karena banyak sekali kayak teman-teman saya atau mungkin orang-orang yang bertanya kepada saya saya terjerat kasus pinjol tapi penagihannya dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan menurut saya ya menyebarkan foto-foto video yang tidak baik entah itu editan ataupun tidak kita juga tidak tahu menyebarkan fitnah melalui percakapan apapun itu dia tahu Nah itu berarti kalau terjadi hal seperti itu ada masyarakat teman-teman yang mendapatkan hal seperti itu langkah yang harus dilakukan adalah melaporkan melaporkan ke polisi tapi kembali lagi ya polisi mau gak menindaklanjuti laporan itu memang bisa polisi jadi tidak mau menindaklanjuti laporan banyak yang mangkrak banyak yang memiliki polisi ini laporan kita ada yang tiga tahun lima tahun baik itu yang mangkrak Kenapa bisa enggak tahu cuma mereka yang tahu saya menarik sedikit sebelum kita akhiri episode ini kita membahas tentang kepolisian Bang Juli tadi menyampaikan mangkrak sekian tahun kalau yang saya tahu dalam hukum acara pidana ini kita melebar sedikit ya polisi memiliki waktu sekian bulan itu ada aturannya jelas apabila tahap penyidikan sekian bulan sekian bulan perkara ringan sulit dan sangat besar sekali seperti itu itu ada temponya Nah tadi Bang judo menyampaikan sekian tahun itu bertentangan dong artinya Iya memang undang-undang kita udah bagus tapi prakteknya di lapangan itu iya enggak bagus enggak bagus enggak bagus bagus banyak koel pengganti proses tapi banyak band juda perkara di luar yang berhubungan dengan public figure mungkin cepat kok Iya ya itu enggak tahu lah ya seperti bagaimana Oh perkara-perkara di luar bisa kok atau mungkin seperti No Viral No Justice harus viralkan dulu baru keadilan itu kita dapat Oh saya ini No Viral No Justice di sini kan enggak ada tertulis di dasar hukum ya saya nggak bisa membahas itu itu hanya kiasan-kiasan di media sosial lah ya gitu ya tapi saya di lapangan memang banyak kasus mangkrak di kepolisian dari saya enggak tahu kenapa penyidik tidak mengerjakan ini tapi laporannya diterima Oke saya pernah buat LP di Polres Jakarta Timur ya tahun 2015 sampai sekarang gak dikerjain gitu ya tahu kenapa tapi lama-lama ditutup kasusnya kita data kita jelas ya tapi daripada kita capek buang-buang duit udahlah paslah akhirnya klien menyerah itu yang terjadi di Indonesia yang eh khususnya kepolisian kita lah baik oke baik teman-teman kita tadi sudah menyimak sedikit pembicaraan diskusi kami hubungan dengan hutang-hutang mungkin teman-teman bisa mengambil makna dari diskusi kami sebelum saya akhiri Bang juga mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman masyarakat yang menonton luar sana Iya pesan-pesan saya ya untuk masyarakat terkait tadi topiknya hutang-hutang kalau memberikan pinjaman itu ke teman minta dulu jaminannya apa misalnya sertifikat rumah atau mobil atau apa ya ketika dia nggak bayar kita bisa menahan barangnya untuk dimohonkan ke pengadilan untuk disita ya kalau nggak ada harta yang mau kita pegang apa kalau nggak mau bayar misalnya nih pengadilan menyatakan supaya membayar tapi nggak mau bayar apa kita bisa pukulin dia nggak bisa biar jalan-jalan satu-satunya kasih pinjaman minta jaminan dengan buktinya harus transfer atau kitansi jangan dikasih tunai kalau dikasih tunai nanti nggak ada buktinya nanti itu pesan saya yang kedua untuk pinjaman online ya kalau bisa pinjaman online nggak usah lah berhubungan dengan pinjaman online apalagi yang ilegal gitu ya bahkan ilegal pun nggak usah ada kok yang resmi ini pinjaman yang sehat misalnya Bang tapi iya dibangnya pakai jaminan ya tapi ada juga yang kur dia Nah itu aja sih saran saya itu aja ya biar hati-hati hati-hati saja lah mungkin untuk Bapak Kapolri tadi kita ada menyimpang sedikit Oh ya populisnya no viral no justice bagaimana Bang juga yang yang banyak mangkrak ya Iya saya memintalah kepada Kapolri supaya Bapak jenderal-jenderal jenderal-jenderal yang berbintang-bintang disanalah bintang dua bintang tiga ya tolonglah biar Hai biar apa ya kasus-kasus yang mangkrak itu diselesaikanlah setidaknya pun kepolisian harus memberikan posisi jelas status hukumnya si pelapor atau si terlapor jelas apakah dilanjutkan atau tidak terlapkan gitu itu aja saya semoga Indonesia jaya maju baik artinya no viral no justice yes terima kasih Bang judah untuk kesempatannya teman-teman sekian diskusi hukum dari kami teman-teman bisa lanjut nonton ke video selanjutnya salam cerdas hukum selamat menikmati